Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan kepada 46 tokoh yang dinilai berjasa bagi negara. Salah satu penerima tanda kehormatan itu yakni pendiri Lipo Group Mokhtar Riyadi. Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan kepada tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Pemberian penghargaan yang dilakukan setiap tahun ini berkaitan dengan hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia. Salah satu penerima penghargaan adalah pendiri Lipo Group Mokhtar Riyadi yang menerima penghargaan bintang jasa utama. Selain dikenal sebagai pengusaha dan bankir, Mokhtar Riyadi juga memiliki komitmen yang sangat besar di bidang kesehatan. Mokhtar Riyadi mengatakan akan berbuat lebih banyak bagi Indonesia, salah satunya pengabdian di bidang kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan tenaga medis di pelosok negeri. Kesehatan di Indonesia ini ada suatu kesenjangan. Jadi semua fasilitas ini terlalu terpusat pada ibu kota dan beberapa ibu kota berprofesi. Sedangkan di dalam kota di daerah 2 dan 3, itu sangat minum. Dengan demikian ini, saya akan mengadakan suatu yang saya namakan e-medical center di semua tempat-tempat daerah tingkat 2. Sehingga melalui suatu i, apa, tele-diagnosis ini, bisa menyebabkan suatu kesekosaran ini. Mokhtar juga berpesan agar kesadaran generasi muda ditingkatkan dengan cara berkontribusi untuk negeri. Selain Mokhtar, pendiri Tahir Foundation, Dato Sri Tahir juga mendapat tanda bintang jasa utama. Ini adalah bentuk apresiasi atas perjuangan dan keperdulian di bidang sosial untuk negeri. Karena saya adalah lahir di Indonesia, melalui proses 63 tahun, pasti hari ini kita mendapatkan suatu pengakuan negara yang melalui Bapak Presiden. Suatu sukacita yang mungkin kita kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan. Kita rasa kita terima kasih kepada Indonesia, ini pertama. Yang kedua, selalu saya tekankan bahwa kehormatan penghargaan itu selalu didampingi sebuah tanggung jawab. Tidak bisa diambil kehormatannya pengharganya, tanggung jawabnya hilang. Jadi ini adalah permulaan yang baru, bahwa kita semoga kita bisa mengabdi lebih banyak, berguna untuk orang sebaik banyaknya, dan melihat Indonesia jauh lebih baik. Itu tugasnya. Pemberian tanda kehormatan diberikan berdasarkan Kepres No. 83, Garis Biring TK, tahun 2015. Mereka yang mendapat tanda kehormatan bintang maha putra, merujuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2009, yaitu dianggap berjasa luar biasa di berbagai bidang, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, hingga IPTEC. Selain itu, jasanya juga diakui secara luas di tingkat nasional hingga internasional. Tim Liputan, Berita 1.